Pemirsa polisi menetapkan artis Gisela Anastasia dan seorang pria berinisial MYD sebagai tersangka dalam kasus video Asusila. Keduanya disangkakan pasal pornografi karena merekam video Asusila yang menyebar hingga meresahkan publik. Polisi segera periksa Gisela dan MYD sebagai tersangka kasus video Asusila. Teka-teki beredarnya video Asusila mirip artis Gisela Anastasia akhirnya diungkap polisi. Setelah melakukan gelar perkara, polisi akhirnya menaikkan status artis dan penyanyi Gisela Anastasia dari saksi menjadi tersangka kasus video Asusila. Polisi juga menetapkan status tersangka kepada MYD, pria pasangan Gisela dalam video Asusila yang berdurasi 19 detik. Status tersangka ditetapkan polisi setelah hasil forensik dikaitkan dengan pemeriksaan Gisela dan MYD. Selain itu, polisi juga mengumpulkan sejumlah alat bukti dan meminta keterangan saksi ahli. Dalam pemeriksaan polisi, Gisela mengakui perekaman video Asusila bersama MYD dilakukan di sebuah hotel di Medan Sumatera Utara tahun 2017. Korensik memang sudah keluar, kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudara-saudari GA yang dilakukan pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada. Gisela dan MYD disangkakan pasal berlapis tentang undang-undang pornografi. Dalam waktu dekat, polisi akan kembali memeriksa mereka dengan status sebagai tersangka. Komnas Perlindungan Anak prihatin dengan beredarnya video Asusila mirip artis. Sebanyak 3 juta orang terdiri dari remaja dan anak di bawah umur tercatat sebagai pengakses video tersebut. Dalam kasus video Asusila mirip artis ini yang menjadi korban dan pelaku merupakan anak-anak dan remaja di bawah umur. Bayangkan, hitungan 24 jam sudah ada yang mengakses 3 jutaan orang. Bahkan ada 45 jutaan itu yang trending, nonton trending itu. Dan ini kan cukup berbahaya dan bisa merusak masa depan anak karena menganggap seksualitas itu guyonan saja. Dan itu dapat juga berdampak, sekali lagi dapat berdampak sebagai trigger anak melakukan kejahatan seksual terhadap sebayahnya.